cara membuat cilok ini bumbu-bumbunya ya Allah ocekan sabrong apa kuno lada-lada lada putih sama garam lalu di apokun diulak ulek ini untuk ukuran berapa kilo tepung 2 kilo tepung 2 kilo Taiwan ya liangcin ya bukan liangkong cin taruh garamnya satu sendok satu atau dua dua sendok penuh satu sendok penuh satu sendok makan tapi ya kurangnya tambahin seledri kalau nggak pakai seledri pakai daun bawang bisa pakai kucai bisa lalu sebelah siung bawang putih nanti bawang putih sama apa lada di ulek jadiin satu ya ini buat bumbu bumbu ini bumbu tepung bukan bumbu kacang Aduh 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 sesuka selera ya kalau kurang lagi ya tambahin kilo tepung terigu ya ini terigunya setengah kilo dimasukin ya dua kilo ya semuanya ya satu kilo lah satu kilo terigu jadi seimbang ya pemirsa seimbang guys ketau guys pemirsa terigu satu kilo acu nya satu kilo tepung-tepung tapioca alias tepung masih kandik ya tepung-tepungan jitepi oka itu kan juga tepung boleh ya Aduh 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 tepung-tepung terigu sisain sedikit nanti buat apa kalau udah jadi bulet-bulet di tangan atau di plastik ditaburin gitu masukin itunya bawang putih sama laganya yang tadi dibuat masukin air air panas masukin air panas air panas ya saudara-saudara di dia air mendidih aduk-aduk rata nanti kalau udah agak agak campuran saya lupa tadi enggak bisa aduk dulu dicampur dulu ya tapi enggak apa-apa lah ini juga tetap nyampur nanti mestinya kan dicampur dulu tadi acinya di itu dirakain aci terigu sama tapi oknya lupa saudara-saudara maaf lah maklum pertama kali bukan pertama kali di sering kali cuma biasa lupa itu udah kebawaan air panas ya babs-babs aja deh hehehe ini kita melodok lemtang aneh semangat di gula bulen hanya kurang itu ya orang-orang ini tadi lupa ini bumbunya kacang cabe sama bawang putih di blender blendernya pakai minyak ya kalau bisa ya tapi kalau sebanyak ini aku dikasih air lalu ini didoreng blendernya jangan halus-halus ya bed agak kasar dikit biar nanti ada sensasi kriuk-kriuknya gitu di selamat menikmati siloknya wangi banget hai 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 air secukupnya ya ini maaf ini tadi udah dikasih air lagi bahkan air secukupnya aja sesuai selera kalian ya masukkan gula masukkan garam ya Beb satu dua tiga sama nih apa sih penyedap kaldu ya ini kalau jamur kecap biarkan hingga mendihih ibu-ibu lagi padang rumpi Bebs maaf ya tadi terlambat Bebs ini adonanya sudah seperti ini udah dicuci bersih udah cuci tangan bersih lho bed ini sudah cuci tangan ya Beb ku ake obeng ya Beb pemandangannya Bebs Wow pemandangan di pagi hari assalamualaikum Bebs maaf banget tadi pagi kita nggak sempet ngerekam karena temen-temen semuanya pada datang jadi ribut bungkus sendiri-sendiri dan kebetulan itu udah sudah siang ya Jadi kita buru-buru pulang ke rumah masing-masing dan ya kurang lebih hasilnya seperti ini ya Bebs ini enak banget kenyal banget kenyal lembut ya ini ciloknya ya kenyal lembut dan buka bumbu kacangnya lihat ini sangat apa sih ini keket kalau kata orang indramaya mah keket banget boleh dicoba di rumah ya Bebs ini pokoknya cara membuat cilok anti gagal ya seperti ini tepungnya itu apa namanya tepungnya itu seimbang ya antara terigu dan tepung tapiokanya itu seimbang dan punya kacangnya ya sesuai selera pedesnya sesuai selera dan jangan lupa dikasih lada biar agak ada sensasi pedes yang gimana gitu ya sesuai selera kalian sih bawangnya hasilnya seperti ini kurang lebih seperti ini mantep banget bawangnya ini anti gagal temenku ya resepnya temenku ya resepnya mamih mamihnya taib ini resepnya anti gagal bawangnya Bebs boleh dicoba di rumah ya yaudah sekian saja ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati